Saudara, kesorotan selanjutnya ini terkait dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang memastikan pihaknya telah mencopot kepala sekolah yang diduga melakukan pungli berkedok infak. Dugaan pungli berkedok infak ini diketahui Ganjar saat berdialog dengan sejumlah pelajar SMK di Rembang, Jawa Tengah. Ganjar dikejutkan dengan dugaan pungli berkedok infak saat berdialog dengan salah satu pelajar SMKN 1 Saleh, saudara, yang berada di Rembang. Mendengar cerita pelajar tersebut, Ganjar meminta pihak sekolah untuk mengembalikan uang itu dan tidak ada lagi sekolah yang melakukan tindakan serupa. Saat ini kepala sekolah tersebut ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3, Jawa Tengah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 3, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.